Assalamualaikum teman-teman kembali lagi ke channel aku ya Elin Herlina di video kali ini aku mau berbagi kegiatan aku nih seperti biasa ya eh beres-beres kasur sambil ngasuh gitu ya teman-teman dan di video kali ini aku juga mau berbagi resep nih nanti ya aku mau berbagi resep cara memasak belut gitu ya kalian tahu belut siapa nih yang suka belut nanti ya setelah aku beres-beres lanjut aku mau masak belutnya dan seperti biasa ya aku beres-beresnya sambil ngasuh anak gitu ya karena aku nggak punya pengasuh oh iya teman-teman apa kabarnya ya apa kabarnya semoga kalian sehat selalu ya dimurahkan rezekinya amin lanjut tadi aku udah beresin kasur ya lanjut aku beresin gupetku ini nih yang sering banget berdebu dan si ada butiran kayu gitu ya si toko namanya toko gitu suka murudul gitu ya kalau kata orang Sunda mah murudul muruluk nah ini si debu butiran kayunya itu ya karena mungkin si gupetnya itu udah tua kali ya sebenernya nggak tua ya ini buatan si AA gitu dia suka bikin bekas-bekas kayu coran dia bikin lemari kayak gini cuma mungkin si kayunya itu terbuat dari papan biasa gitu ya nah ini aku udah lap-lap setelah ini aku mau beresin kamar depan ya nah ini dia aku hanya kepuruk-kepurukin aja ya karena aku nggak tahu lupa lagi nyimpan sapu lidinya karena kamar ini emang jarang dipakai ya jadi nggak terlalu kusut juga dan setelah ini aku mau nyapu karena tadi udah dilap-lap belum disapu lanjut aku nyapu-nyapu ya ya selamat menikmati selamat menikmati karena aku tuh tiap hari ngepel ya gak pernah absen gitu karena rumah aku tuh sering banget banyak orang terutama anak kecil jadi suka gimana ya suka keliatan gitu kalau ada noda-noda dan keramiknya juga warnanya krem gini kalau orang-orang mah ya ruang tamunya itu ada kursinya dan kalau aku mah Kayak gudang gitu ya Belum ada apa-apanya Tapi alhamdulillah ya Aku bersyukur banget Kalau udah punya rumah kayak gini Tinggal kita jagain Bersihin ya Walaupun rumahku belum bersih Belum rapih gitu Pembangunannya belum beres Dan ini aku nyuapin dulu anakku ya Dan ini aku mau lanjut Masak belutnya Tuh ada belut besar ya Tadi aku cuci ya Cuma aku video takutnya Kalian gak takut sama darahnya Dan ini aku mau kasih bumbu ya Aku kasih bumbunya Cuma bawang putih Yang di blender Cuma bawang putih dan kunyit Dan ini selanjutnya Aku pakai bumbu Penyedap lainnya Yang bubuk-bubuk gitu yang instan Seperti lada bubuk Seperti lada bubuk Micin Garam Tadi aku pakai garam ya Nah ini ada jahe bubuk juga Karena aku Kehabisan jahe yang biasa ya Dan aku kasih ketumbar juga Dan masako Aku dikira-kira saja ya Enggak Ditakar gitu Lanjut Aku Manasin dulu Minyak ya Dan ini aku mau Cemplungin si belutnya Ke Terigu Keringnya gitu Terigunya Enggak aku kasih bumbu ya Seadanya Dari si belutnya tadi Dan Kayaknya Minyaknya udah panas Lalu aku Masukin si belutnya Gitu Dan ini aku Bikinnya banyak ya Karena biar sekalian gitu Aku Mau kasih ke Saudara Dan Orang tua aku Dan saat penggorengan Sebelum agak kering Jangan dulu Dibalikin ya Karena suka lengket gitu Dan ini udah agak kering Tadi aku Udah balikin Dan selanjutnya Bisa dibolak-balik gitu Dan ini dia Udah mateng Si belutnya Lanjut aku Gorengin yang Lainnya Dan ini yang Tadi ya Udah mateng gitu Ini Belutnya Sangat enak Gurih gitu ya Teman-teman Oh iya teman-teman Sampai disini dulu ya Videonya Jangan lupa Like, comment, and subscribe Ya teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh